Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Kehadiran Startup Unicorn atau DK Corn yang berencana untuk melakukan IPO akan menambah semarak pasar modal tanah air. Tapi sebetulnya ada cara lain lho untuk masuk ke market dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan lewat jalur IPO, yaitu lewat Backdoor Listing. Nah, Backdoor Listing sendiri merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan non-publik untuk masuk ke pasar modal lewat perusahaan yang sahamnya sudah tercatat di bursa. Nah, terkait ramainya kabar sejumlah unicorn yang akan melakukan aksi Backdoor Listing, selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Unicorn Lirik Backdoor Listing. Ya, kalau Anda masih ingat di September 2021 lalu ada PT Global Digital Niaga atau Blibli yang merupakan e-commerce milik Jarum Group yang resmi mengakuisisi saham emiten peritel yang mengelola range market yaitu PT Supraboga Lestari dengan kode emiten RANJ senilai 2,03 triliun rupiah yang disebut sebagai upaya perusahaan untuk mengembangkan ekosistem bisnisnya. Nah, dengan demikian Blibli telah menyelesaikan pengambil alihan dari 7 entitas pemegang saham dengan jumlah keseluruhan sebanyak 797,89 juta saham RANJ atau sekitar 51 persen dari modal ditempatkan. Jadinya saat ini Blibli atau Global Digital Niaga ini menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan hingga 70,56 persen. Nah, padahal sebelumnya Blibli ini dikabarkan bakal melakukan IPO di tahun 2022 ini. Bahkan Blibli dikabarkan telah bekerja sama dengan Credit Suisse, Group AG, dan juga Morgan Stanley untuk menjajaki proses penawaran umum perdana saham ini. Nah, hanya saja saat itu manajemen Blibli belum mengonfirmasi apakah ini hanya mengakuisisi mayoritas saja alias bukan back the listing atau mungkin perusahaan bisa saja nih untuk tetap berencana IPO di pasar saham tanah air. Di slide berikutnya, nah setelah grup jarum giliran Lazada nih yang kabarnya tengah PDKT dengan distributor ponsel pintar yaitu PT Eera Jaya Sua Sembada dengan kode MP10 ERA. Kabarnya Lazada tertarik nih untuk mengakuisisi perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Budiarto Halim ini. Seperti diketahui Lazada merupakan perusahaan e-commerce yang sahamnya dimiliki oleh Alibaba Group. Nah, Lazada sendiri mencatatkan gross merchandise value per September 2021 yaitu mencapai 21 miliar dolar. Sedangkan konsumen aktif tahunannya ini meningkat 1,8 ke lipat menjadi 130 juta. Namun, akuisisi tidak dilakukan secara langsung oleh kepanjangan tangan Alibaba Group di bisnis e-commerce tersebut. Melainkan, akuisisi bakal dilakukan melalui grup Salim yang mana ini juga merupakan salah satu pemegang saham dari Lazada. Sebetulnya ini bukan pertama kalinya sih Eera Jaya digosipkan bakal diakuisisi oleh perusahaan e-commerce. Di kuartal 4 tahun lalu, grup Jarum melalui BliBli.com kabarnya juga bakal mengakuisisi Eera Jaya. Bahkan keduanya dikabarkan sudah memasuki proses negosiasi untuk mengakuisisi saham Eera Jaya dengan harga dikisan Rp800 hingga Rp850 per saham. Tapi kalau kita lihat porsi kepemilikan saham dari Eera hingga saat ini, mayoritas saham Eera Jaya sebetulnya masih dikuasai oleh Eera Link Internasional sebanyak 54,51 persen. Kemudian publik 45,17 persen dan sisanya saham Treasury. Nah, menanggapi rumor yang beredar ini terkena terencana akuisisi Lazada ataupun aksi backdoor listing, manajemen Eera tidak membantah maupun membenarkan rumor tersebut. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, kabar yang juga beredar di kalangan para pelaku pasar adalah saat ini ada salah satu startup unicorn yang akan melakukan aksi korporasi berupa backdoor listing dan sedang mendekati MP10 yang bergerak di dalam industri manufaktur suku cadang kendaraan bermotor yaitu PT Multiprima Sejahtera atau Alpin yang dimiliki oleh grup Lipo melalui kepemilikan multipolar sebanyak 81 persen. Nah, rumornya Alpin yang bakal di backdoor listing oleh startup unicorn tanah air tersebut menimbulkan aksi spekulasi nih sehingga harga sahamnya sempat bergerak liar. Kalau berbicara soal startup yang menyandang status unicorn berarti memiliki valuasi setidaknya 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah valuasinya. Nah, di Indonesia sendiri saat ini ada sekitar 7 startup yang menyandang status sebagai unicorn yaitu ada Traveloka, kemudian Bukalapak, OVO, Shandit, GNT Express, kemudian Ajaib dan yang paling terbaru adalah Kopi Kenangan. Nah, menariknya ada OVO nih yang merupakan perusahaan dompet digital yang terafiliasi dengan grup Lipo yang merupakan pengendali Alpin. Nah, OVO saat ini diperkirakan memiliki valuasi sekitar 2 miliar dolar. Kalau benar, rumor yang beredar tersebut alasan memilih Alpin sebagai kendaraan backdoor listing antara lain kalau kita lihat di sini Alpin ini hanya memiliki utang 24 miliar rupiah dan ini setara rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER 0,07 kali. Rendahnya utang ditambah besarnya ketersediaan kas juga membuat Alpin memiliki rasio kas hingga 800 persen. Yang melihat ramainya kabar perusahaan yang berencana lebih memilih backdoor listing daripada IPO tentu ada segudang alasan ya apakah itu untuk menghindari proses IPO yang makan waktu dan juga bebesar atau mungkin keribetan nih dari proses administrasinya. Kita nantikan saja seperti apa kelanjutan dari kabar aksi perseroan melalui backdoor listing atau pencatatan saham lewat jalur belakang ini.